Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merawat mureh batu materi bagus yang rusak jadi juara atau mureh batu atau materi bagus yang drop mental dan lain sebagainya Nah pokoknya disini akan saya bahas bagaimana cara menangani burung rusak kayak gitu teman-teman jadi ini sudah saya lakukan sekitar sering kali sih teman-teman jadi kenapa saya bisa jual harga piring padahal burung itu dibeli orang itu sering juara kayak gitu teman-teman jadi ini sering sekali saya lakukan dan ini adalah termasuk rahasia teman-teman Kalian juga yang sering beli burung materi bagus yang rusak dan jadi juara teman-teman Oke selamat pagi kawan kicomania seperti saya bilang sebelumnya jadi banyak sekali teman-teman yang memiliki burung bagus tetapi rusak Burung bagus karena salah perawatan jadi rusak jadi burung yang sebelumnya juara juga jadi rusak teman-teman ini sebetulnya saya menggunakan trik supaya atau perawatan supaya burung tersebut mau bekerja sekat mau bekerja lagi atau mau muncar lagi atau mau juara lagi Kayak gitu ini nanti bisa teman-teman lakukan Pokoknya di semua burung murai batu kacer bahkan burung-burung yang birok mental kayak gitu teman-teman jadi langsung saja teman-teman kita lihat di belakang ini Disini saya beri contohnya tiga murai batu materi yang saya lihat sudah ada isiannya kenari ada yang cilili lapet dan lain sebagainya jadi itu adalah suara materi yang banyak sekali teman-teman juri pilih atau suara yang populer yang dicari di kantangan kayak gitu ya Jadi yang dicari teman-teman pemain terus kebetulan kondisi burung di belakang ini saat ini belum kondisi ada yang rusak bahkan ada yang low wall itu penanganannya bagaimana sebetulnya sudah saya buat video sebelumnya tetapi akan saya ulas lagi supaya teman-teman lebih jelas lagi teman-teman Oke yang pertama ini adalah murai batu balak mempunyai darah nias seperti biasa burung ini biasanya memiliki gaya kadang-kadang nakal jadi gaya nakal itu kadang-kadang ngering atau loncat kesana kesini ketika setelanya panas kayak gitu ya teman-teman ketika dikasih banyak Terus yang selanjutnya kita bahas ini ya jadi ini tipikalnya pokoknya burung suka nakal lah kayak gitu ya meletik-meletik seperti teman-teman lihat kayak gitu tadi ini bagaimana pemecahannya jadi hampir sama teman-teman Nah yang selanjutnya ini murai batu nias hitam polos ini yang paruhnya pernah saya buat video paruh atas itu ada patah sedikit tetapi tidak mempengaruhi suaranya Nah jadi ini juga terpantau kenari jelilin banyak sekali lagunya tetapi ini kondisinya seperti teman-teman lihat seperti kehilangan birahi dan dia pastinya kalau digantang itu tidak akan naik gen akan ngetem-ngetem kayak gitu teman-teman Yang jelas seperti ini kalau perawatannya kurang pas akan ngetem-ngetem bagaimana cara mengatasinya Terus yang selanjutnya yang ketiga ini dari karakter ini yang saya operasi kemarin teman-teman yang dorong ekor ini terdorong ekor dan semakin panjang Ini adalah kejinakan seperti teman-teman lihat kayak gini ya Jadi ini matu tangan sambil gacor seperti teman-teman lihat Dari tiga karakter burung ini ini banyak sekali kaget saya ini banyak sekali yang teman-teman miliki Jadi kayak gini ya ini juga sebetulnya ini burung yang pernah prestasi konon katanya dan ini drop mental kayak gitu teman-teman Jadi penanganannya hampir sama teman-teman ini bagaimana cara menanganinya Jadi dari pertama yang karakternya meletik-meletik tidak mau stabil Yang itu istilahnya burung rusak pernah prestasi burung rusak Yang itu burung yang gacor materinya bagus tapi kejinakan bahkan ngelowo kayak gitu teman-teman Ini kuncinya gampang sekali teman-teman Nanti bisa perhatikan di rumah 90% berhasil ya hampir 100% teman-teman Caranya bagaimana dari tiga karakter burung rusak ini Ini saya anggap burung rusak ya karena belum kondisi Belum rusak hampir sama saja penanganannya Jadi caranya yaitu biasanya ini sudah saya sering coba itu saya umbar lama di kandang ternak teman-teman Itu yang pertama Jadi saya umbar di kandang ternak dalam waktu kira-kira satu kali musim penetasan teman-teman Mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan teman-teman Itu kuncinya Jadi sering saya lakukan burung yang rusak itu saya taruh di dalam kandang Dia otomatis akan cepat kembali ya pulih Apalagi burung tersebut dijodohkan dengan betina teman-teman Kayak gitu ya Jadi ada tambahan satu lagi yang ini yang belum ada Burung kanibal pun kalau ditangkar nanti setelah mabung di kandang Itu juga akan normal teman-teman Jadi itu kuncinya Jadi ini pernah saya lakukan juga itu murai batu saya nih ya Yang nias raja ya Bumi jumbo waktu itu burungnya sudah rusak Jadi dipakai itu meletik-letik tidak stabil teman-teman Itu saya ternak satu kali tetesan sekitar 3 bulan 4 bulan ya Jangkanya dikadang ternak Setelah itu saya keluarkan ketika indukannya ngeram Saya gantang setelah 2 minggu 2 kali teman-teman Turut-turut itu juga sudah terbukti juara dan burung lainnya Jadi cara ini cara pengumbaran atau cara Apa ya untuk mengembalikan burung kembali ke kondisi yang prima Atau supaya dia stabil lagi di gantang Sebelumnya kan materinya Itu tadi cara yang ampuh untuk mengembalikan performanya atau kemampuan burung tersebut Jadi video ini sebetulnya sudah saya buat tentang Dan saya sindir tentang pengembalian mental burung di kandang umbaran atau di kandang tenak Cuman ada beberapa kecomania yang bilang Tidak punya umbaran, tidak punya kandang tenak Jadi itu sulit sekali teman-teman Jadi nanti bisa dicoba Hampir 100% berhasil ya ini Trik yang saya gunakan ini Jadi ketika burung teman-teman nanti sudah kelihatan egol Sudah kelihatan tidak stabil Istilahnya digantang, meletik-letik, ngelowat dan lain sebagainya Nanti coba aja Ditangkar satu tetasan itu ya Ditangkar satu tetasan Dikuarin lagi Dan coba digantang teman-teman Nanti lihat hasilnya Oke teman-teman Kayaknya itu tadi permasalahan dari tiga burung ini Kayaknya sudah mewakili Kondisi burung teman-teman yang rusak atau kurang stabil Kayak itu teman-teman Nanti bisa dicoba Oke, sekian dulu Terima kasih Semoga berhasil Salam kejamannya Selamat menikmati Selamat menikmati